Merasa segan. Berikut 7 kisah kehebatan suku di Indonesia versi yang di spot. Suku laut merupakan salah satu suku hebat di Indonesia yang banyak mendiami kawasan Kepulauan Riau. Suku yang biasa hidup di sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil ini bernenek moyangkan dari bangsa Melayu kuno. Diberkirakan suku laut datang ke wilayah Indonesia pada tahun 1500 sebelum masehi dan mulai saat itu mereka membangun komunitasnya secara perlahan. Awalnya suku laut hanya melakukan pencarian hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun karena merasa tak tercukupi mereka pun mulai menjadi perompak yang handal di kawasan Selat Malaga. Yang kala itu mulai ramai didatangi orang-orang dari berbagai belahan dunia. Setelah kehandalannya dalam perompakan berjalan selama puluhan tahun kehebatan suku laut akhirnya dilirik oleh kerajaan maritim Sriwijaya. Hingga kerajaan ini memutuskan untuk menjadikan suku laut sebagai tim keamanan laut. Selain itu kehebatan suku laut pun dapat terlihat saat Belanda mulai datang ke Nusantara untuk melakukan kolonialisasi. Saat itu suku laut bekerja dengan sangat hebat untuk melindungi kawasan lautan di sekitar Riau. Suku laut akan melakukan penyerangan kepada kapal-kapal Belanda yang ingin mendekat. Bahkan terkadang mereka melakukan penjarahan pada kapal Belanda. Prinsip suku laut adalah menjaga keamanan dan ketentraman dimanapun mereka berada. Menagumkannya. Terdapat dipungkiri bahwa pada zaman dulu bila dilihat dari kacamata militer, Belanda adalah negara yang terlalu hebat dan kuat bagi Indonesia sehingga butuh usaha keras untuk menaklukannya. Meskipun begitu, tahukah Anda bahwa ada satu hal yang paling ditakuti Belanda terhadap negara Indonesia? Hal itu adalah keberadaan suku Dayak di Indonesia. Suku Dayak ternyata pernah membuat tentara Belanda kalah saat terjadinya penyerangan. Bahkan menurut kabar yang beredar, Belanda kewalahan saat menghadapi suku ini. Ternyata kehebatan yang dimiliki suku Dayak dalam mengalahkan Belanda berasal dari kemampuannya dalam menguasai medan penyerangan. Lahir dan tinggal di lingkungan hutan membuat suku Dayak sangat terbiasa dengan kondisi sekitar mereka. Maka tak heran, ketika sedang diserang Belanda, mereka mampu melakukan perlawanan yang mengejutkan dan tak dapat diprediksi oleh Belanda. Selain itu, kemampuan suku Dayak dalam bergerak dengan sangat cepat seperti kilat, ketahanan fisik yang sangat kuat, serta senjata tradisional berupa sumpit beracun pun semakin menambah ketangguhan suku Dayak dalam menyerang lawan mereka. Namun hebatnya, meskipun memiliki kekuatan dan kehebatan yang luar biasa, suku Dayak tetap mempertahankan prinsip mereka untuk tidak mengganggu siapapun kalau tak dusi. Jika berbicara tentang manusia laut, pastinya tidak akan lepas dari suku hebat Indonesia bernama Bajau. Suku Bajau sebenarnya berasal dari Filipina Selatan, namun di negaranya sendiri, status legalitas kewarganegaraan mereka tidak lagi diakui. Suku Bajau terkenal akan kehebatannya dalam bertahan hidup saat mengarungi lautan lepas. Uniknya, mereka ternyata melakukan hampir seluruh aktivitas kehidupan di atas sebuah perahu kayu kecil, dan menghabiskan waktu sepanjang hari untuk berlayar mengarungi samudera. Mulai dari makan, tidur, melahirkan, hingga menghambuskan nafas terakhir pun, semua berlangsung di atas perahu. Dalam urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, suku Bajau mendapatkannya dengan cara menjual hasil tangkakan laut kepada penduduk daratan di Indonesia untuk kemudian ditukar dengan barang yang sedang dibutuhkan. Suku Bia merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal akan kehebatannya dalam mengarungi lautan. Bahkan sejarah maritim suku ini telah tercatat sebelum adanya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Menurut sejarah, suku Bia telah melakukan pelayaran sejak abad ke-15 hingga 19, mulai dari menjelajahi kawasan Maluku hingga Sulawesi. Perjalanan mengarungi lautan lepas ini dilakukan untuk mencari bahan makanan, serta melakukan persaingan suku guna menguasai daerah-daerah seperti pulau dan laut yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Uniknya, selama berlayar, ternyata suku Bia tak hanya melakukan perdagangan dan pembacakan saja, melainkan juga selalu berusaha untuk menjalin hubungan persahabatan dagang dengan banyak sekali penjual di berbagai pulau Indonesia. Hal inilah yang membuat suku Bia dengan mudah mendapat pasokan barang dagang, bahkan tanpa harus susah panah mencarinya. Hebatnya, persahabatan dagang ini terjalin pula hingga ke para pelaut dari Tiongkok dan dataran Eropa. Wow! Tahu ke Anda, ternyata Indonesia memiliki satu suku yang memiliki hobi melancong ke berbagai negara di dunia menggunakan kapal tradisional? Ya, suku ini bernama suku Bawayan, yang berasal dari pulau Bawayan. Di masa lalu, suku ini kerap melakukan perantauan ke negeri orang seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Australia. Bahkan hobi ini membuat mereka terbiasa, menyesuaikan diri untuk tinggal dan menetap di negara yang sedang dikunjungi. Rupanya hobi menjelajah samudera ini merupakan tradisi mutlak bagi suku Bawayan, terutama kaum prianya. Maka tak heran, bila pulau yang terletak di utara pulau Jawa ini lebih banyak dihuni oleh kaum wanita, karena para pria biasanya pergi berlayar dan mencari kehidupan di daerah baru. Ternyata Indonesia tak hanya memiliki suku Bawayan sebagai suku yang hebat dalam menaklukkan lautan, karena nyatanya suku Bugis melakukan hal serupa. Suku yang terkenal akan kapal penisinya ini telah berlayar sejak zaman dahulu. Mereka melakukan hubungan dagang dengan banyak bangsa di seluruh dunia. Bahkan kehebatannya dalam urusan maritim dapat terlihat dari sebuah bukti sejarah bernama Laga Ligo, yang merupakan karya sastra klasik paling tebal di dunia. Buku ini berisi tentang kisah orang Bugis di masa lalu, lengkap dengan sejarah, kebudayaan, hingga dongeng-dongengnya. Ternyata Indonesia tak hanya memiliki suku Bawayan Tak hanya memiliki suku Bawayan Tak hanya memiliki suku Bawayan Suku Kajang merupakan suku yang berdomisili di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Daerah ini dijuluki sebagai Tanah Toa, yang artinya tanah yang tertua, karena masyarakat yang meyakini bahwa daerah mereka adalah yang tertua dan pertama kali diciptakan di bumi. Suku Kajang memiliki ciri khas, yaitu menggunakan pakaian serba hitam yang mengartikan kesederhanaan dan kesetaraan. Di kalangan suku Kajang dikenal sebuah ilmu magis bernama Doti Kajang. Konon, ilmu magis ini dapat merenggut nyawa seseorang dan membuat tubuh para anggota suku Kajang menjadi kebal. Kehebatan ilmu ini bahkan tersohor hingga ke seluruh Nusantara, hingga suku Kajang dinobatkan sebagai salah satu suku yang memiliki ilmu magis hebat di Indonesia. Namun menariknya, meski memiliki ilmu magis yang hebat, suku Kajang tak akan menggunakannya untuk hal sepele dan negatif lho.